Terima kasih ada masih bersama kami pemirsa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM akhirnya memperpanjang lelang blok minyak dan gas bumi atau migas skema kontrak bagi hasil gross split. Salah satu alasannya adalah menunggu peraturan pemerintah mengenai perpajakan untuk skema gross split. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mengundur jadwal lelang blok migas saat satu yang seharusnya berakhir pada 27 November 2017. Dokumen penawaran pun ditunggu hingga 31 Desember 2017. Dirjen Migas Kementerian SDM Ego Syahrial menyatakan lelang diperpanjang karena masih menunggu pengesahan rancangan peraturan pemerintah tentang pajak untuk bagi hasil migas dengan skema gross split. Ada pun salah satu poin penting dalam aturan tersebut adalah adanya kompensasi selama 10 tahun. Kemudian ada konversi pajak yang sudah dibayarkan menjadi tambahan bagi hasil. Meski jadwal lelang diperpanjang, Ego mengatakan sudah ada 20 dokumen yang diakses atau dibeli. 20 dokumen itu untuk 10 blok migas konvensional yang dilelang, sedangkan untuk blok migas non-konvensional ada 2 dokumen yang diakses. Padahal yang dilelang tahun ini ada 5 blok. Sementara itu, Direktur Indonesia Petroleum Association, Ronald Gunawan, mengatakan pihaknya sudah bertemu dan berdiskusi dengan Kementerian SDM dalam penyusunan RPP perpajakan gross split. Menurutnya, aturan tersebut sudah cukup baik. Hanya saja, nantinya perlu diperjelas lagi supaya dapat berjalan dengan baik di lapangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.